Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video kali ini kita akan membahas tentang buah iblis Hito Hito Nomi yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan pencerita One Piece Yap, hal itu dikarenakan konfirmasi dari Gorose tentang buah iblis Gomu Gomu milik Luffy yang ternyata baru diketahui sebagai Hito Hito Nomi model Nika Nah, ada kuningan tersendiri ketika kita membahas buah iblis Zoan, terutama tipe Hito Hito Nomi Dikatakan bahwa buah iblis ini tergolong unik karena masih belum ada penjelasan detail mengenai tipe buah iblis Zoan yang satu ini Berbeda dengan buah iblis lainnya yang sudah jelas kemampuan dan kekuatannya Nah, sejauh ini ada beberapa karakter yang diperlihatkan menggunakan kemampuan buah iblis Hito Hito Nomi Siapa saja kah mereka? Berikut pembahasannya Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel AnimZone Kalau sudah, terima kasih Chopper merupakan karakter pertama yang diperkenalkan dalam dunia One Piece sebagai pemilik dari buah iblis Hito Hito Nomi Buah iblis ini sendiri membuat Chopper berubah layaknya manusia Misalnya seperti Chopper mampu berdiri dengan kedua kakinya, berjalan layaknya manusia, serta memiliki akal dan kecerdasan seperti manusia pada umumnya Sebelum seperti sekarang, Chopper pada awalnya hanyalah seekor rusa biasa yang kemudian tidak sengaja memakan buah iblis Hito Hito Nomi Buah iblis ini juga memberikan kuatan dasyat kepada Chopper, terbukti dengan adanya beberapa transformasi yang dihadirkan dalam ceritanya Yang mana masing-masing transformasi tersebut menghadirkan kuatan yang berbeda Hal itu juga dikombinasikan dengan kemampuan berpikirnya untuk menciptakan pil rumble yang bisa membuatnya berubah menjadi ke beberapa bentuk Sengoku merupakan mantan admiral tertinggi angkatan laut sebelum digantikan oleh Sakazuki alias Akainu Diketahui saat perang di Marineford, ia memiliki kuatan buah iblis tipe mythical zone bernama Hito Hito Nomi model daibutsu Buah iblis ini sendiri memberikan penggunanya kemampuan untuk berubah menjadi sosok patung budak emas raksasa yang sangat besar Yap, hal itu juga diimbangi dengan kuatan dasyat yang dimilikinya Seperti memberikan gelombang kejut dasyat dari telapak tangannya Serta mampu menahan serangan buah iblis Gura-Gura Nomi saat digunakan oleh Kurohige Meskipun belum diperlihatkan kemampuan penuh dari buah iblis ini Tapi rasanya kita sudah cukup melihat bahwa buah iblis ini memang memiliki daya hancur yang cukup besar Itu juga yang mungkin menjadi alasan mengapa Goldie Roger mengakui Sengoku sebagai salah satu rivalnya dari angkatan laut Yap, masih banyak potensi lain dari buah iblis model daibutsu ini Seperti yang banyak ditampilkan dalam cerita lain di edisi Sun Wukong misalnya Onimaru merupakan hewan kepercayaan yang menjadi rekan dari Shimotsuki Ushimaru Dia sendiri sebenarnya adalah seekor rubah yang pada suatu waktu memakan buah iblis hito-hitunomi model Onyudo Dan membuatnya bisa berubah menjadi Onyudo yang juga berarti yokai biksu raksasa Kemampuan Onimaru ini bisa kita lihat saat dia bertarung melawan Zoro di sebuah jembatan di wilayah Ringo Ya memang benar, kekuatan Onimaru belum sepenuhnya diperlihatkan Dan juga saat itu Zoro belum serius untuk meladani Onimaru dalam duel berpedang Namun saat Onimaru berubah menjadi wujud Onyudo Dia akan menjadi sosok yang cukup mengerikan dengan pedang Naginata yang mirip seperti Murakumogiri Shirohige di tangannya Onimaru yang merupakan seekor rubah juga memiliki kemampuan yang serupa layaknya manusia Kemungkinan besar buah iblis ini hampir mirip sama seperti milik Chopper Hanya saja untuk yang ini lebih spesifik mengarah ke Onyudo itu sendiri Untuk level kuatan sendiri mungkin saat ia berubah menjadi Onyudo Kemampuan dasar dari buah iblis Zoran sendiri sudah diperlihatkan Dimana meningkatkan ketahanan fisik, kecepatan, dan pertahanannya Sehingga ia mampu sedikit merepukkan Zoro saat duel mereka Meskipun Zoro sendiri tidak terlalu serius meladeninya Monkey di Luffy, Hito-Hito Nomi Model Nika Akhirnya kita sampai di Hito-Hito Nomi Model Nika atau Dewa Matahari Monkey di Luffy yang merupakan karakter utama dari serial ini Sudah menjalani petualangan selama 25 tahun di dunia nyata Selama itu juga kita mengetahui bahwa buah iblis milik Luffy adalah Gomu-Gomu Nomi Yang berarti karet dan berjenis paramesia Namun setelah penantian panjang tersebut Barulah pada chapter 1044 kemarin Kita mendapatkan fakta terbaru dari buah iblis Luffy Yang hal tersebut juga diungkapkan oleh Gorose Ternyata nama buah iblis Luffy yang asli adalah Hito-Hito Nomi Model Nika Nika sendiri merujuk pada sosok Dewa Matahari Yang disebutkan oleh Wiswu sebagai sosok pejuang kebebasan Yang berusaha membebaskan para budak dan tahanan dari siksaan mereka Itu juga berarti kekuatan Luffy mungkin saja tak terbatas Sejauh itu merupakan fantasinya Kira-kira begitulah yang disebutkan oleh Gorose pada chapter 1044 kemarin Dan baru-baru ini diperlihatkan bahwa kuatan Luffy mampu berubah menjadi raksasa Dan dengan sangat mudah bisa mengajar Kaido sampai bawa belur Sudah jelas bahwa Hito-Hito Nomi Model Nika ini adalah buah iblis mitologi Karena sifatnya dan juga kekuatannya yang merujuk kepada Dewa Matahari Yang juga sebelumnya diseritakan diagungkan oleh masyarakat Skypia dan lain-lain Untuk potensi kekuatan Luffy dengan buah iblis itu sendiri Sejauh ini dia mengatakan bahwa perubahannya adalah Gear 5 Karena memang ia mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya jenis dari buah iblisnya tersebut Yang pasti ia sudah mampu membangkitkan awakening dari buah iblisnya Yang mana bisa merubah sekitarnya menjadi karet Dan uniknya adalah buah iblis ini tergolong spesial Karena tipikal Zohan yang mampu memiliki kemampuan buah iblis paramesia dalam penggunaannya Yap, Hito-Hito Nomi merupakan salah satu buah iblis Zohan yang unik dari kebanyakan Zohan lainnya Dimana lata-lata buah iblis Zohan berubah bentuk menjadi hewan buas atau hewan purba Ada pula yang berubah menjadi hewan mitologi seperti milik Marco di Phoenix atau buah iblis Kaido Jadi cukup masuk akal jika kemudian binatang seperti Chopper atau Onimaru memakan buah iblis ini Dan kemudian berubah menjadi manusia Namun yang menarik adalah ketika manusia memakan buah iblis ini Maka dia akan berubah menjadi sosok lain seperti halnya Luffy dan Sengoku Yang berubah menjadi Dewa Matahari ataupun Daibutsu, patung Buddha Raksasa Nah itulah tadi pembahasan tentang buah iblis Zohan dan keunikannya Sejauh ini hanya 4 buah iblis itu hitunomi saja yang baru diperlihatkan Namun perlu diingat daftar yang kami sebutkan hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdikusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Sudah kalian akan sangat membantu pormatan channel kita ini And last word, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya